Polemik ketentuan ambang batas parlamen atau parliamentary threshold sebesar 4% akhirnya mulai direvisi. Mahkamah Konstitusi atau MGA kini telah menghapus ketentuan tersebut yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Para hakim konstitusi sepakat bahwa ketentuan ambang batas parlamen itu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang telah dijamin konstitusi. Dalam sidang uji material Undang-Undang Pemilu yang digelar di gedung MK pada Kamis 29 Februari tahun 2024 itu MK menyatakan ketentuan pasal 414 ayat 1 yang mengatur ambang batas parlamen 4% itu masih berlaku untuk pemilu tahun 2024. Mulai tahun 2029 harus dihitung ulang kata kuasa hukum perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perluden, Fadir Rahman Hanil kepada media. Kamis 29 Februari tahun 2024, perluden adalah pihak yang mengajukan bugatan uji materin dengan nomor perkara 116 gering PUH garis datar angka Romawi 21 gering 2023 itu, MK menyatakan aturan ambang batas 4% itu harus diubah agar tetap berlaku di pemilu mendatang. Karena angka 4% sekarang tak jelas dihasilkan dari basis perhitungan mana, ujar Fadli. Padahal, Fadli mengatakan angka 4% itu berdampak pada terbuang atau hangusnya suara pemilih. Makanya mesti dihitung secara benar, tutur peneliti perluden tersebut. Hasil uji materi tersebut diputuskan MK hari Kamis 29 Februari tahun 2024. Dia mengatakan cara menghitung itu menggunakan rumus matematika pemilu yang berlaku secara universal. Mempertimbangkan perolehan suara, pemilih, dan besaran daerah pemilihan, ujar dia. Dalam sidang bugatan terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2017, tentang pemilu di gedung MK Hakim Konstitusi menyatakan ketentuan pasal 414 ayat 1 undang-undang pemilu yang masih mengatur ambang batas parlimen 4%, masih konstitusional, digunakan di pemilu tahun 2024. Puruh empat.